Kuliah di Jerman lebih gampang lulusnya daripada kuliah di Indonesia Kok bisa? Ini bukan aku ngarang, tapi berdasarkan pengalaman pribadiku ya Jadi aku benarnya punya 2 gelar sarjana Yang satu pas aku kuliah di Surabaya Dan yang kedua pas aku kuliah di Jerman Nah pas S1 yang di Surabaya ini agak kacau Karena salah ekspektasi sih Aku pilihnya jurusan informatika Awalnya mikir karena aku hobi nge-game Eh pas kuliah bukannya main game Tapi malah disuruh bikin game ya Jadinya IP Kusman pertama langsung 1, dan lulusnya pun molor jadi 5 tahun Untungnya setelah itu aku dapet info kalau kuliah di Jerman itu gratis Akhirnya aku ngulang S1 lagi Tapi pindah ke jurusan internasional bisnis yang memang sesuai minatku Jadinya kuliahnya serasa gampang Aku gak pernah sekalipun gak lulus Dan IP ku juga tinggi Padahal secara statistik 50% mahasiswa asing di Jerman itu ujungnya drop out ya Ya memang total kuliahku jadinya 9 tahun Dan aku baru pertama kerja itu umur 27 Tapi karena kerjaanku sesuai jurusan dan minatku Dalam 3,5 tahun aku udah jadi senior manager ya Jadi menurutku salah jurusan itu normal banget Sampai jumpa di video selanjutnya